Pak, anak-anak ini sudah punya sentuhan Pak? Ya, ada sedikit, semangat, semangat banyak lagi. Istilahnya, main bolanya, passing dan kontrol itu perlu passing, semangatnya di semangat bola itu semuanya ada di passing. Passing itu ada 70% semua. Harus ada sentuhan-sentuhannya, gitu kan. 1-2, 1-2 main bola. Jadi main bolanya jaraknya jangan terlalu jauh. Nah, jadi main bolanya jangan terlalu jauh, biar mereka juga dapat sentuhan-sentuhannya, begitu Pak. Tadi, bagaimana belum bisa membuka serangan, gimana tadi Pak? Mereka belum mengerti benar main bolanya. Jadi, cara membuka-bukaan anak didiknya Pak Rayana ini, waktu dia posisinya lagi pegang bola, terus wing back kanannya, baik wing back kanan, wing back kiri, nggak membuka daerah. Waktu pas posisi gelandang, megang bola. Nggak ikut bantu peserangan. Artinya belum bisa, belum bisa, kapan waktunya menyerang, gitu bertahan, gitu Pak, seperti itu? Sebetulnya mereka bisa. Semangat mereka masih, apa ya, takut salah, karena teriakan Pak Rayana terlalu besar kali ya. Itu udah wajah, headputnya, ngebilangin, seperti itu, memang supaya anak didiknya didengar. Karena komunikasi kan harus jalan main bola. Dalam posisi kayak begini, di posisi begini dia harus komunikasi. Jadi, saling kasih tahu, teman dengan yang lain, gitu. Awas, ada lawan di belakang. Jadi, kalau nggak bisa, ke depan, eh, back pass ke belakang, main dulu. Jangan terlalu nafsu main bola. Kuasain dulu. Bola, jangan selalu ilang bola, ilang bola, ya. Jadi, selalu ada sentuhan main bola. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.